Sebuah video aksi polisi mendorong mobil Avanza yang mogok di jalan tol beredar viral di media sosial. Aksi polisi itu menarik perhatian warganet karena aksinya mendorong mobil hanya dengan mengendarai sepeda motor dinasnya. Dalam video viral yang beredar polisi tersebut menyetut alias mendorong mobil pemudik yang mogok di jalan tol dengan menggunakan satu kaki sembari mengendari sepeda motornya. Setelah ditelusuri, kejadian unik ini terjadi di kawasan Subang, Jawa Barat, dan nampaknya direkam oleh salah satu personel yang mengawal di bagian belakang. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun resmi edkorlantaspolri.ntmc dan sudah ditonton oleh lebih dari 110 ribu warganet. Banyak warganet memberikan komentar beragam, dan tidak sedikit pula yang mempertanyakan kebolehan dari tindakan ini. Apakah menyetut kendaraan boleh dilakukan, khususnya di jalan tol? Menanggapi pertanyaan tersebut, Kabamin Harwan Kamseltip Carlantas Ditlantas Polda Metro Jaya AKPUK A dan Handriawan mengatakan, aksi setut yang dilakukan oleh anggota bisa dianggap sebagai bentuk diskresi. Situasi mogok semacam ini kan tidak bisa diprediksi, karena saat itu kejadiannya mendadak, dan memang ada anggota yang dekat dengan TKP, boleh-boleh saja membantu disetut. Ini diperbolehkan, ucapnya saat dihubungi kompas.com, Senin, tanggal 8 April tahun 2024. UKE menambahkan, anggota di lapangan tentunya sudah mengevaluasi opsi-opsi lain seperti memanggil Derek. Namun ada kemungkinan jika pilihan tersebut tidak memungkinkan. Pertimbangan lain yang jadi perhatian adalah situasi dan kondisi. UKE menyoroti jika kejadian ini berlangsung saat malam hari dan di area tikungan. Posisinya itu cenderung membahayakan, jadi opsi terbaik yang ada mungkin hanya menyetut sampai res area atau pemberhentian terdekat, kata dia. Dia menambahkan, tiap-tiap anggota polantas sejatinya sudah mendapatkan edukasi terkait patroli dan pengawalan, patwal, dalam hal ini termasuk pula cara menangani kendaraan mogok. Selama konteksnya itu membantu masyarakat dan tidak melanggar aturan, masih diizinkan, ucap dia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!